Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah meningkat. BPPT KG Yogyakarta menaikkan status Merapi dari level waspada ke siaga 3. Hal ini membuat sejumlah desa di Boyolali yang masuk kawasan rawan bencana mulai dievakuasi ke tempat pengungsian sementara. Untuk membantu warga lereng Merapi yang dievakuasi, MDMC Jawa Tengah mengirim sejumlah relawan pemuda Muhammadiyah dari berbagai daerah seperti dari Magelang dan Boyolali. Evakuasi warga menyasar pada lansia yang rentan, anak-anak, dan ibu hamil. Mereka dievakuasi ke tempat penampungan pengungsi sementara di desa Tlokgolele Boyolali, Jawa Tengah. Harapannya dengan ikut sertanya MDMC Jawa Tengah dan pemuda Muhammadiyah bisa membantu warga di kawasan rawan bencana Merapi, Boyolali. Ikut relawan Muhammadiyah untuk melaksanakan pengungsian warga dari lereng Merapi. Warga yang apa saja yang diungsikan itu? Yang diperolekaskan pertama ibu hamil sama lansia. Ada berapa tim atau anggota yang ikut dari Muhammadiyah? Dari Muhammadiyah itu ada tiga. Dari mana saja? Dari rumahnya Magelang Suma. Mas Agung Ramantio, pemberitakan dari Boyolali, Jawa Tengah.